Intro Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Randus Alibham Temungmere MTP Melantik Pengurus Forum Penyuluh Antikorupsi atau Paksi Lembaga Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2024-2026 Semalat ini tentu bertujuan tingkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa Memberikan edukasi antikorupsi di lingkungan birokrasi dan masyarakat Papua Barat Masjabat Gubernur Sebelum saya melantik dan mengunggukan saudara-saudara Saya ingin bertanya Apakah saudara-saudara bersedia menjadi anggota Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2024-2026 Dengan mengucapkan syukur kira-kira Tuhan Yang Maha Esa Atas kasih dan rahmatnya Pada hari ini Sabtu tanggal 20 Juni 2024 Saya Bekerandus Alibaham kemumera MTP Menjabat Gubernur Papua Barat Dengan resmi Menantik dan mengunggukan anggota Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2024-2026 Dijelaskan Penjabat Gubernur Papua Barat Gerakan ini juga mengkoordinasikan Berbagai permasalahan Dan saran tindak untuk meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih Forum Penyuluh Antikorupsi Papua Barat juga memfasilitasi Dan menyiapkan aparat termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan Untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi Melalui peran aktif sebagai penyuluh Di samping itu kegiatan paksi yang dilaksanakan Bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Oleh sebab itu merupakan langkah strategis Serta bukti komitmen yang ditujukan oleh pemerintah Papua Barat Mendukung upaya penjagaan pemberantasan korupsi Ia juga menekankan dalam strategi pemberantasan korupsi Harus berlanjut dan berkesinambungan Artinya tidak ada fokus pada tindakan represif dan kuratif Tetapi aspek preventif perlu terus diupayakan Selain itu dapat memberikan edukasi berbagai lini di tengah masyarakat Agar dapat dijaga Butuh perpenjangan tangan Itu yang mungkin kita sendiri-sendiri Harus ada Walaupun benar-benar melangkah-langkah pendidikan itu juga dilakukan Oleh seluruh aparat instansi pemerintah Di setiap kegiatan-kegiatannya Juga harus berusaha tentang pendidikan Tetapi Kalau itu hanya melekat pada tudas popular fungsi Tentunya tidak efektif Oleh karena itu harus masuk menjadi sebuah gerakan Oleh karena itu forum ini Lebih berupa gerakan Kalau gerakan itu berarti lebih cepat Daripada Kalau gerakan jalan kaki Ya duduk di tempat jalan kaki Lebih cepat kalau lari Jadi forum ini kita katakan Forum yang untuk berlari Bukan jalan Dan duduk bercerita Kasap gas sertifikasi dan pemberaian AJK KPK Yang Sugiyatong menyampaikan apresiasi kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Yang telah memberikan dukungan Sekaligus melantik pengurus paksi Papua Barat Yang mengingatkan hal ini menjadikan kompeten dan berjaya Selanjutnya dalam upaya penanganan meliputi Tiga strategi diantaranya pendidikan Pencegahan dan penindakan Pendidikan berarti mengajar pada seluruh elemen bangsa Pemerintah daerah Apatursi pendegara Masyarakat Pelajar untuk membalu tidak korupsi Strategi ini lebih efektif Apabila memberikan peluang kepada masyarakat Untuk berperan Serta para anggota paksi Papua Barat Merupakan orang-orang yang berkompeten Dan selalu dapat diatur oleh pemerintah setempat Sebagai mitra melakukan pendidikan Sekaligus pencegahan Tentunya ini kami menyampaikan Atau pimpinan Mengenai apresiasi yang luar biasa Pada pemerintah Provinsi Papua Barat Khususnya Yang lagi mohon Bimbingan arahan Pemberdayaan Menyai Kepada Bapak Inspektur Dalam rangka untuk mendukung program MCV Misalnya Juga Bapak Binas Pendidikan Dalam rangka untuk menunjukkan Misalnya Pendidikan anti-korupsi Kepada sekolah-sekolah Bapak naungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Dari Manokwari Media Rizko Mifo Papua Barat Melaporkan Terima kasih